Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Nebonasar. Nebonasar adalah Raja Babylonia dari tahun 747 hingga 734 sebelum Masehi. Ia menggulingkan seorang perampas kekuasaan asing dari Kaldea yang bernama Nabushumaiskun, dan mengembalikan pemerintahan pribumi ke Babylonia setelah 23 tahun pemerintahan Kaldea. Pemerintahannya menandai awal era baru yang ditandai dengan pemeliharaan sistematis catatan sejarah yang tepat secara kronologis. Baik Kronik Babylonia dan Kanon Ptolemaus dimulai dengan aksesi tahta. Ia hidup sezaman dengan Raja-Raja Asiria Asurnir Arife, 755-745 sebelum Masehi, dan Tiglah Pileser III, yang terakhir menjadi pengikutnya, dan Raja-Raja Elam, Humban Tahrah pertama, memerintah hingga 743 sebelum Masehi, dan Humban Nikas pertama. Tidak ada yang diketahui asal-usulnya atau asal-usulnya, meskipun tampaknya dia adalah penduduk asli Mesopotamia. Ketiga pendahulunya berasal dari suku Migran Kasdim yang menetap di ujung Tenggara Babylonia sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Kronik dinasti mungkin disusun pada masa pemerintahannya karena mencatat suksesi Raja-Raja dari zaman kuno hingga pendahulunya, Nabu Suma Iskun. Dicatat bahwa, dinasti Kalbea diakhiri dengan Nabu Suma Iskun, dan kerajaannya dipindahkan, namun sisanya hilang. Dia mungkin juga telah menugaskan kronik yang menghina yang menjelek-jelekan pendahulunya atas tindakan asusilanya dan kronik harga pasar yang menyebutkan fluktuasi harga berbagai komoditas pada masa pemerintahan hingga pendahulunya. Namanya muncul dalam eklektik Kronik Le tetapi konteksnya tidak dipertahankan. Pemerintahannya menandai reformasi kalender Babylonia, dengan memperkenalkan bulan-bulan kabisat yang dihitung secara teratur, teks-teks siklus 18 tahun, siklus Saros 223 bulan, dinamai berdasarkan kesalahan Edmund Halle dalam membaca sebuah bagian dalam Plini, dan mungkin bahkan Zodiac. Brossus Derikos melaporkan, dalam catatan yang disimpan oleh Sencerlus, bahwa sejak masa pemerintahan Nabu Nasir dan seterusnya pergerakan dan durasi bintang-bintang dicatat. Dia mencatat dalam karyanya Babyloniaca bahwa, dia mengumpulkan catatan para pendahulunya dan menghancurkannya, sehingga memastikan bahwa sejarah Raja-Raja Kasdim dimulai dari dia. Menurut Claudius Polemi dalam karyanya Almages, hal ini memunculkan era yang dimulai pada siang hari tanggal 26 Februari 747 sebelum Masehi, ketika Anno Nabu Nasari dimulai, namun sebelum periode Helenistik tidak ada jejak era ini. Kronik Babylonia, yang mencakup tahun 747 hingga 668 sebelum Masehi, contoh terbaik genre ini yang terpelihara, kemungkinan disusun dari buku harian astronomi Babylonia, meskipun contoh paling awal dari genre ini berasal dari tahun 652 sebelum Masehi. Daftar fenomena langit dimulai dengan gerhana bulan tahun 747-746 sebelum Masehi, konjumsi spektakuler antara bulan dan planet-planet yang mungkin mengilhami dimulainya pencatatan pengamatan astronomi yang akurat. Negara yang direbut kembali dari Nabu Sumaiskun terpecah oleh perpecahan internal dan konflik dengan suku imigran Aram dan Kasdim, di mana otoritas pusat sangat berkurang. Pada tahun ketiga pemerintahan Nabu Nasir, Jenderal Asyur Tukulti Apil Esara, yang lebih dikenal dengan terjemahan Ibrani, Tiglat Pileser III, berkuasa di Kekaisaran Neo Asyur, menggulingkan kekuasaan yang ada rezim, dan dalam kampanye pertama dari dua kampanye untuk mengamankan perbatasan selatan dan timurnya menyerbu Babylonia. Pada serangan pertama, 745 sebelum Masehi, ia menjarah Rabdilu dan Hamranu, menculik Dewa-Dewa Sapazza, menaklukkan banyak suku Aram dan Kasdim, dan menghancurkan ibu kota suku Kasdim, Bitsilani, Sarabanu, menusuk pemimpinnya, Nabu Usapsi. Pasukannya melewati wilayah metropolitan Durkurigalsu dan Sipar dan mungkin telah mencapai wilayah Nipur. Terlepas dari apakah ia benar-benar meminta bantuan militer dari Asyur atau tidak, Nabu Nasir tampaknya menjadi penerima manfaat utama dari tindakan ini karena rezimnya telah stabil dan ia kemudian mampu memadamkan pemberontakan di Borsipa, kekuasaannya atas uruk tetap lemah. Karena dua pejabat setempat mengeluhkan pengabayan kuil akitu dalam prasasti mereka untuk memperingati restorasi mereka sendiri, sehingga merampas hak istimewa monarki. 23 tablet bertahan dalam bidang produksi pertanian, peternakan, tenun dan penjualan dari tahun pertama hingga tahun ke-14 dan ini tampaknya mewakili pemulihan dalam aktivitas ekonomi. Arsip surat yang digali pada tahun 1973 di Nipur berisi korespondensi antara kuduru sang sandabaku, atau gubernur, Nipur dan seseorang dengan nama ini yang disambut sebagai saudara, yang mungkin adalah dia. Ia tercatat mengidap penyakit dan meninggal di istananya pada usia 14 tahun. Ia digantikan oleh putranya, Nabu Nadin Zri, satu-satunya suksesi turun-temurun yang diketahui di Babylonia dalam periode dari tahun 810 sebelum masehi hingga kebangkitan Kekaisaran Neo-Babylonia pada tahun 626 sebelum masehi. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.